selamat menikmati motor ini bukan motor untuk kaum mendang-mending teman-teman jadi yang mendang-mending minggir dulu katanya, bohong tetap yang mendang-mending juga kita harus tahu ini ada motor Honda Super Cup 125 nah ini merupakan produk dari Honda makanya kita cek yuk teman-teman seperti apa nah sebelum kita review sejarah motor ini Super Cup dulu dia itu 60 tahun yang lalu dia itu launching di Amerika Serikat namanya Honda C100 lihat, sama persis kan antar Honda C100 dan Super Cup gitu, yang beda cuma warna apa bukan warna, pelaknya aja yang berbeda untuk desain semua hampir sama persis banget nah dulu di Amerika motor Honda C100 ini sangat laris manis gitu karena dulu Honda punya jargonnya di Amerika itu tentang Honda C100 nah dulu kan di Amerika kan sejarah singkatnya kebanyakan kan orang Amerika itu kan motornya motor gede semua teman-teman motor gede gitu kan nah jadi semua pada arogan di Amerika itu waktu jamannya di 60 tahun yang lalu nah Honda buat motor ini membawa C100 dengan jargon seperti ginilah secara singkatnya orang yang baik pasti naik motor Honda katanya nah itu jadi laris gitu dengan jargon kayak gitu di Amerika nah itulah sejarah asal-usulnya nah sekarang saya akan cek teman-teman nah untuk Honda Super Cup ini harganya tau nggak ini harganya di 85 jutaan teman-teman gitu 80 jutaan lah 82, 83 harganya harganya si on the roadnya ya nah harganya lumayan teman-teman untuk sekelas motor bebek nah jadi yang mau punya motor ini nah jadi yang ingin membeli fungsi lupain lah fungsional karena fungsinya nggak ada nanti kita ceritain fungsional seperti apa kita beli dari value money-nya untuk harganya itu jelas teman-teman terlalu mahal kalau kita beli dari segi fitur itu nggak ada fitur yang canggih di motor ini teman-teman gitu nah kalau belinya tau nggak motor ini merupakan motor limited teman-teman jadi setiap tahunnya Honda cuma produksinya 100 gitu dan ini build up dari Thailand jadi di Indonesia belum ada ini CBU langsung dari Thailand gitu jadi motor ini motor ini sangat limited edition teman-teman kita tau kan kalau limited harga jualnya antara yang second dan baru itu bisa jadi mahal yang second teman-teman dan juga kalau kita motor ini kita simpen untuk investasi 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan itu motor ini justru harganya akan naik teman-teman karena limited edition-nya nah sekarang kita cek deh apa aja nah untuk motor Honda Super Cup nah oh iya yang belum subscribe bantu subscribe dulu ya agar channel saya berkembang teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya dan saya semakin bersemangat membuat video-video selanjutnya yang udah subscribe saya doakan teman-teman dibalas beribu kebaikan oleh Allah SWT amin nah ini teman-teman Super Cup gitu mewah banget untuk desainnya nah ini untuk desainnya kita lihat ya ini semua bodinya seperti besi teman-teman tapi ini semua plastik gitu nah kayak kaleng padahal ini semua plastik teman-teman tuh semua plastik gak ada yang kaleng yang besi cuma disini aja nih karena ini untuk mengangkat-ngangkat motor nantinya nah ini ini dari segi body nah sekarang dari fitur teman-teman kita lihat dari depan nah ini yang canggih teman-teman Super Cup ya lampunya dia udah full LED gitu nah lampu utamanya disini kita lihat ya keren banget ya ini produk dari Thailand teman-teman lampunya dan lampu sennya kita lihat nah udah LED juga semua udah pada keren dan kita lihat sini ada Honda CT 125 C 125 bukan CT teman-teman ini Super Cup gitu nah kita lihat ya ini lambangnya keren banget teman-teman dari Honda sini membuat tampang motor ini lebih eksklusif sekali dan ini ada tempat plat momernya teman-teman nah sekarang kita ke ban nah untuk ban untuk velaknya nah ini nih dia velaknya udah bahannya udah bantu belas teman-teman nah ini velaknya kita lihat yang made in Thailand teman-teman tuh made in Thailand dia mau pakai ring 17 ukuran 70 per 90 tapi kenapa ya bahannya seharusnya velaknya kalau mau bawa klasik harusnya samain aja sama yang velak jari-jari terdahulu gitu jadi biar aroma nostalgianya itu dapat gitu dan ini kita lihat ya untuk si shock blacker nya dia lumayan keren teman-teman nah kesini nah sekarang kita ke bagian depan oh iya spion dulu teman-teman nah spionnya lihat dia bentuknya bulat beraroma sangat klasik sekali untuk motor super cup ini nah sekarang kita ke bagian fitur disini teman-teman untuk fitur sebenarnya simpel banget teman-teman kata saya kan beli motor ini bukan untuk beli fitur karena fiturnya gak ada gak ada engine stop system gitu kan nah untuk speedometer nya aja nah kayak gini teman-teman bentuknya simple sederhana gitu kan seperti yang masih manual gitu kan tapi ya is oke lah ini udah keren banget menurut saya nah sekarang kita untuk kuncinya nah walaupun dia motor beraroma jadul tapi dia sudah smart case system teman-teman nah jadi aman nih untuk yang maling-maling kayak gitu motor super cup ini dan yang kita lihat disini ada lambang honda nah ini lambang honda ini ini merupakan lambang honda jaman-jaman dulu teman-teman jadi dulu lambang honda yang honda wing itu kita tau kan yang sekarang kayak gimana nah yang dulu ini kayak gini ini keren banget lihat mempertahankan lambang yang terdahulunya gitu nah sekarang kita ke bagian tengah disini ini ada bacaan super cup ini eksklusif sekali bahannya premium teman-teman kita lihat dan nah ini joknya joknya satu dan ada yang untuk bisa ngebonceng juga disini gitu jadi kita nanti akan beli jok tambahan disini kalau ingin kita ada yang dibonceng gitu dan ini ada tempat nah ini sebenarnya ini untuk bagasi teman-teman tapi bagasinya kecil lah gak muat ya sujan ini hanya untuk toolkit aja tempatnya nanti dibukanya disini tapi karena tidak ada kuncinya jadi gak bisa dibuka nih nah jadi dibukanya nanti disini ada ada tombol kecil nah kelihatannya teman-teman nah kalau ada keylessnya dia akan ngebuka gampang dan juga bensinnya dia ada disini teki bensinnya kapasitas spesifik bensin ini adalah 3,7 liter dan kita lihat untuk shock blacker teman-teman nah ini shock blacker nah dia bahannya ya ini dari aluminium teman-teman tuh kaleng kalau shock blacker sangat-sangat keren sekali nah sekarang kita ke bagian mesin nah untuk mesin dia menggunakan mesin 125 cc 125 cc nah ini gimana apakah sama dengan supra x atau gimana nah untuk mesin sebenarnya ini karena build up ya yang dari thailand jadi saya kurang tahu juga antara sama tidaknya tapi untuk torsinya justru dia lebih rendah teman-teman dari supra x jadi supra x dia torsi dan dayanya dia lebih kenceng gitu jadi motor ini kita untuk akselerasi aja dia gak ada gak ada tenaganya gitu dan ini untuk ada tempat teman-teman cover untuk si rantainya gitu lihat pakai covernya lumayan ya keren banget gitu nah ini seterus kita ke bagian belakang nah kenal potnya kita lihat kenal potnya dia dibuat memanjang teman-teman panjang nah ada covernya disini nah covernya dia udah kaleng jadi mantep banget dan motor ini mempunyai 4 percepatan gitu ya sama lah seperti supra x gitu kan repopit nah ini honda super cup apakah teman-teman suka apa beli motor ini atau bisa beli mobil yang avanza second atau brio second dan juga bisa untuk beli honda beat 4 unit gitu kalau kita beli beat dapat 4 unit tapi beli ini satu tapi ini motor ini yang tadi saya bilang bukan untuk motor yang kita beli untuk fungsional untuk kita membeli fitur untuk akselerasi motor ini digunakan untuk investasi atau yang nostalgia lah yang jaman-jamannya kita pengen punya motor CB C100 kayak gitu nah ini teman-teman penjelasan singkat tentang honda CB nah nanti kita cek dulu ya untuk posisi berkendaranya ya sekarang kita coba ke posisi berkendara seperti apa teman-teman motor super cup ini nah ini beratnya dia adalah 110 kg gitu lumayan walaupun cungkring badannya tapi dia berat 110 kg teman-teman nah untuk posisi berkendaranya kita lihat ini joknya benar-benar empuk teman-teman tuh beda kerasa antara motor premium sama motor yang kaleng-kaleng itu beda banget ini benar-benar lihat tuh enak banget tuh untuk soplek kedepan juga dia empuk gitu tuh joknya empuk nah tapi dia cuma untuk sendiri nah kalau untuk kocengan dia bisa juga teman-teman disini ini beratnya 110 kg nah gimana terasa jadi premium gak saya teman-teman naik motor ini sekian video tentang Honda Super Cup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh